Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai adik-adikku yang soleh dan soleha Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat ya Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, wajialni minas-salihin Dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar pelajaran pertama Dengan judul, Mari belajar Al-Quran Surat Al-Ma'un Submateri, makna kandungan Surat Al-Ma'un Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu memahami Alami makna Quran Surat Al-Ma'un dengan benar Sebelum dilanjutkan, untuk mendukung channel ini Jangan lupa like dan subscribe ya adik-adik Adik-adik, mari perhatikan Quran Surat Al-Ma'un berikut ini Kata Al-Ma'un diambil dari kata yang terdapat pada ayat terakhir Yang artinya adalah, barang-barang berguna Surat Al-Ma'un adalah surat ke-107 dalam urutan Al-Quran Surat Al-Ma'un terdiri dari tujuh ayat Dan surat Al-Ma'un diturunkan di kota Mekah Sehingga disebut sebagai surat makkiyah Nah, selanjutnya Untuk memahami makna Quran Surat Al-Ma'un Mari kita perhatikan terlebih dahulu Arti atau terjemah dari Quran Surat Al-Ma'un berikut ini Bismillahirrahmanirrahim Tahukah kamu, orang yang mendustakan agama Itulah orang yang mengherdik anak yatim Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat Yaitu orang yang lalai dari sholatnya Orang-orang yang berbuat riak Dan enggan menolong dengan barang berguna Sekarang, mari kita pelajari Makna atau kandungan Quran Surat Al-Ma'un Di ayat yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala Mengawali surat ini dengan pertanyaan Tahukah kamu, orang yang mendustakan agama Allah Allah bertanya bukan berarti tidak tahu Akan tetapi, pertanyaan itu sebagai pancingan Untuk menjelaskan kepada manusia Tentang siapakah orang yang mendustakan agama itu Allah menjelaskan di ayat berikutnya Bahwa orang yang mendustakan agama itu Mempunyai ciri-ciri sebagai berikut Di ayat yang kedua Allah menjelaskan bahwa Orang yang mendustakan agama adalah Orang yang mengherdik anak yatim Mengherdik maksudnya adalah Membetak atau menyakiti fisik Maupun perasaannya Misalnya Mengatakan kepada mereka Hei anak yatim Nah sehingga perasaan mereka tersakiti Dalam makna lain Mengherdik artinya membenci dengan sangat Kemudian di ayat yang ketiga Allah menjelaskan bahwa Ciri orang yang mendustakan agama Yang kedua adalah Orang yang tidak menganjurkan memberi makan Orang miskin Artinya Makanannya dilahap sendiri saja Ia tidak memikirkan nasib orang miskin Yang tidak memiliki harta Nah ayat-ayat ini menjelaskan bahwa Meskipun kita sudah melaksanakan kewajiban sholat Dan mengaku beriman kepada Allah Tetapi jika masih melakukan hal tersebut Berarti kita telah berbusta atau berbohong Lalu di ayat yang keempat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat Ini bermakna bahwa Orang yang sholat tidak serta-merta Akan selamat di akhirat gelap Orang yang sholat akan celakah Jika melakukan beberapa hal berikut Di ayat kelima Allah berfirman Bahwa orang yang celaka adalah Orang yang lalai dalam sholatnya Lalai dalam sholatnya maknanya luas Bisa lalai dalam segi waktu Artinya menunda-nunda waktu sholat Kemudian lalai dalam ketentuan Artinya tidak sesuai dengan ketentuan sholat Yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW Dan lalai dalam kehusuan Artinya sholatnya tidak bersungguh-sungguh Untuk merenungi makna dan bacaan sholat Di ayat yang keenam Orang yang celaka adalah orang yang berbuat ria Ria artinya Ingin dilihat orang lain Dia mempertontonkan amal perbuatan baiknya Tetapi dengan maksud ingin dipuji orang lain Tentu saja ini akan celaka Karena dia beramal Tapi tidak mendapatkan pahalanya Kemudian di ayat yang ketujuh disebutkan bahwa Orang yang celaka adalah orang yang enggan menolong Dengan barang-barang berguna Artinya dia tidak mau memberikan bantuan Atau pertolongan kepada orang lain Bahkan menghalang-halangi orang lain Untuk memberikan pertolongan Inilah ciri orang yang mendustakan agama Seperti yang disampaikan di awal-awal surat Dan tentu saja orang yang mendustakan agama Pasti akan celaka Lalu apa saja hikmah yang dapat diambil dari Quran surat Al-Ma'un Dari makna surat ini kita dapat mengambil beberapa sikap terpuji Yang perlu kita amalkan Di antaranya adalah menyayangi anak yatim Misalnya kita memberikan santunan terhadap teman Dengan baik bertutur kata yang santun kepada mereka Bila kita juga anak yatim Maka kita juga harus berbuat santun terhadap Sama saudara yatim Kemudian yang kedua Menyayangi dan memberi makan orang miskin Sudah menjadi kewajiban bagi orang yang berpunya Atau orang yang kaya Membantu orang yang tidak berpunya atau miskin Kemudian yang ketiga Menunaikan sholat tepat waktu Sesuai ketentuan Dan berusaha khusuk Apabila tiba sholat Bersegeralah menunaikannya Pelajari ketentuan sholat Agar dapat mencontoh Seperti sholat Rasulullah SAW Dan jangan bermain-main dalam sholat Yang keempat Hindari berbuat ria Tetapi kita harus ikhlas dalam beramal Artinya ketika kita beramal Kita hanya berharap rido dari Ombos subhanahu wa ta'ala Kemudian yang keempat Memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan Mengapa? Karena manusia adalah makhluk sosial Satu dengan lainnya saling membutuhkan Inilah beberapa sikap terpuji yang harus kita amalkan Bismillahirrahmanirrahim Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa Dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 2 Sikapku Aku berperilaku peduli kepada orang lain Bagaimana anak-anak? Anak-anak sudah pahamkan dengan makna Quran Surat Al-Ma'un Terima kasih Semoga video ini bermanfaat bagi anak-anak Pak Guru Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax